Intro Pemilihan Dimas Diajeng, Gunung Kidul tahun 2017 mulai mendekati tahap akhir. Sebanyak 30 finalis berkompetisi menjadi Dimas Diajeng, Gunung Kidul 2017. Halo Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Wahyu Stianis. Saat ini saya berada di Warung Simbok Desa Logandek. Seperti yang kita lihat di belakang saya baru ada acara konferensi PES dalam rangka finalis Dimas Diajeng, Kabupaten Gunung Kidul. Berikut laporannya. Menurut Diajeng, Gunung Kidul terpilih 2015, Sava mengatakan pemilihan Dimas Diajeng, Gunung Kidul tahun ini lebih kompleks dan lebih lama. Ini bisa dilihat pemilihannya sudah dilaksanakan sejak 1 Mei hingga 30 Juni 2017. Lalu dengan di awal berjumlah 100 orang yang sekarang hadir di Rumah Makan Simbok ini sebanyak 30 orang finalis yang akan memperebutkan gelar Dimas Diajeng pada tanggal 16 September 2017 mendatang. Ada pun seleksi yang dimulai dari seleksi administrasi, wawancara hingga tes kemampuan pengetahuan umum baik tentang wisata, seni budaya, dan panganan lokal di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi hari ini adalah kegiatan PES conference yang mana tujuannya kita ingin mengenalkan finalis, 30 finalis Dimas Diajeng, Gunung Kidul kepada halayak. Sama, karena ini akan diliput banyak media. Nah, di sini kami ingin mengenalkan inilah finalis Dimas Diajeng, Gunung Kidul, yang nantinya akan menjadi representasi daerah Kabupaten Gunung Kidul. Untuk kejadian ini, Pak, dari acara Dimas Diajeng, Gunung? Ya, harapannya pemilihan Dimas Diajeng, Gunung Kidul ini dikenal oleh banyak orang, dan nanti juga ketika final atau malam penobatan Dimas Diajeng, Gunung Kidul ke-16 September, bisa dihadiri oleh masyarakat umum. Nanti akan diadakan di Gorus Yono tanggal 16 September 2017. Mbaknya di sini mengikuti kegiatan PES conference untuk finalis Dimas Diajeng, Gunung Kidul. Mbaknya dari mana? Saya dari Kedasari. Dari Kedasari ya? Untuk Kedasari sendiri, Mbaknya ini gimana? Kedasari sendiri. Di sini, melalui Dimas Diajeng, melalui acara Dimas Diajeng. Saya berharap bahwa saya bisa lebih memajukan lagi kecamatan saya, kecamatan di daerah saya. Seperti kita ketahui bahwa kecamatan di daerah saya itu kan termasuk ke dalam kecamatan dengan pendidikan terendah. Di sini, saya sebagai finalis Dimas Diajeng Gunung Kidul, saya ingin membuat program untuk memajukan pendidikan di kecamatan saya. Harapannya sendiri, Mbak, untuk acara ini? Oh iya. Harapan saya untuk acara ini, semoga Dimas Diajeng Gunung Kidul itu bisa menjadi representasi untuk wisata di Gunung Kidul, budaya di Gunung Kidul, dan potensi yang ada di Gunung Kidul. Berapa banyak orang acara ini adalah, kalau munculnya ini lebih baik, jadi kecamatan di Gunung Kidul itu bisa membawa kecamatan saya. Demikian, dapat saya sampaikan, saya Wais TNC, berserta guru yang bertugas mengabarkan hari kecamatan pelayan Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul Tipe. Sampai jumpa di video selanjutnya.